Halo semuanya, kakak perkenalkan nama aku Ranti, aku dari Ilma Ekonomi UI 2020 dan disini aku bakal belajar bersama kakak di pelajaran ekonomi nah khususnya di semester 2 ini kita akan memperdalam materi tentang akuntansi jadi di pertemuan pertama ini kita bakal bahas akuntansi sebagai sistem informasi nah di dua slide pertama disini aku udah ngasih kayak ringkasan gitu untuk memudahkan kakak-kakak dalam menghafal subjudul serta materi-materi yang akan kita pelajari nanti mulai dari pengertian dari akuntansi, lalu ada sejarah akuntansi di dunia sejarah akuntansi di Indonesia, terus siapa aja yang memakai informasi akuntansi apa aja bidang-bidangnya, sampai nanti di slide selanjutnya ada prinsip dasar akuntansi etika profesi akuntan, apa aja profesi dari akuntan, terus dan gimana sih karakteristik laporan keuangan yang benar gitu nah di dua slide pertama ini lebih kayak poin-poin pentingnya supaya lebih mudah dihafal dan nanti kita bakal bahas satu persatu setiap poinnya oke kita masuk ke sub materi yang pertama yaitu pengertian akuntansi jadi sebenarnya pengertian akuntansi di textbook yang kita pakai itu ada dua sumber utama dan hampir setiap textbook itu pasti mendefinisikan akuntansi memakai dua sumber ini gitu nah pengertian yang pertama itu adalah dari AAA, American Accounting Association nah berdasarkan AAA ini, akuntansi itu adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut jadi kalau misalnya aku pribadi, kata kunci dari AAA ini adalah proses-proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan nah sedangkan pengertian yang kedua itu dari America Institute of Certified Public Accountants atau AICPA nah dari pengertian yang kedua ini, mereka mendefinisikan akuntansi sebagai seni seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat, dan dinyatakan dalam satuan mata uang transaksi-transaksi dan kejadian yang setidaknya bersifat finansial, dan penafsiran hasil-hasilnya nah jadi perbedaannya kalau yang di AAA, yang pertama tadi itu adalah proses, tapi kalau yang kedua AICPA ini adalah seni akuntansi nah dari dua pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan kalau misalnya akuntansi sebenarnya adalah proses pengidentifikasian pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi ekonomi, keuangan, yang berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukannya oke, nah jadi itu adalah pengertian akuntansi selanjutnya kita akan melihat sejarah adanya akuntansi di dunia lalu nanti kita bakal belajar sejarah akuntansi di Indonesia nah kalau di dunia sendiri, itu bisa dibilang Luka Pacioli itu adalah funding father-nya dari akuntansi jadi waktu itu pada tahun 1494, si Luka ini mempublikasikan buku yang berjudul Summa De Aritmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita nah dalam buku itu ada subjudul tuh, yaitu Tractus de Computis et Scriptoris nah disitu dia mengajarkan sistem pembukuan berpasangan jadi ada pembukaan berpasangan tuh, ada debit, ada kredit, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan gitu nah subjudul ini nantinya bakal menjadi cikal bakal dari adanya akuntansi gitu nah tepat setahun setelah buku itu dipublikasi akhirnya di Italia mulai diterapkan akuntansi gitu nah seiring berjalannya waktu akuntansi akhirnya mulai diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri gitu jadi ada suatu ilmu yang ya kayak biologi, ada fisika, ada kimia nah muncul ada disiplin ilmu akuntansi gitu dan setelah peran dunia dua akhirnya dunia tuh merasa kalau akuntansi itu adalah masalah nasional gitu dan emang dibutuhkan secara nasional dan akhirnya udah banyak negara-negara yang memakai sistem akuntansi ini gitu nah seiring berkembangnya waktu juga muncul berbagai sistem akuntansi lainnya kayak sistem Anglo-Saxon dari Amerika Serikat dan Inggris gitu terus ada juga sistem kontinental dari Belanda nah sampai saat ini sebenarnya yang paling banyak dipakai itu adalah sistem yang Anglo-Saxon tadi yang dari Amerika karena Anglo-Saxon ini dia bisa mencatat berbagai macam transaksi secara lebih mudah lebih mudah dipahami, lebih mudah untuk dicatat gitu jadi ya lebih banyak lah orang yang mau memakai sistem Anglo-Saxon ini selain juga pembukuan mereka itu menyatu sama akuntansi jadi kebanyakan sistem yang lain itu memisahkan antara pembukuan sama akuntansinya gitu sedangkan si Anglo-Saxon ini mereka udah disatuin jadi kayak lebih mudah dan lebih simpel gitu untuk dipakai nah untuk di Indonesia sendiri akuntansi itu udah ada sejak zaman penjajahan Belanda jadi waktu zaman penjajahan Belanda itu perusahaan-perusahaan di Indonesia masih pakai sistem kontinental atau sistem tata buku yang awalnya digagas oleh si Luka tadi Luka Pacioli nah padahal sebenarnya ini kan sistemnya sistem tata buku pembukuan yang berpasangan padahal sebenarnya pembukuan sama akuntansi itu berbeda gitu nah tapi sejak tahun 1960 itu kita di Indonesia udah mulai menggantikan sistem kontinental tadi menjadi sistem Anglo-Saxon yang dari Amerika Serikat nah kenapa bisa bergeser kayak gini karena waktu di tahun-tahun itu pelajar-pelajar Indonesia itu banyak yang belajar ke Amerika Serikat sehingga waktu mereka balik lagi ke Indonesia mereka membawa sistem Anglo-Saxon ini ke Indonesia dan selain itu juga penanaman modal asing waktu itu ya sangat memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan akuntansi gitu khususnya sistem akuntansi Anglo-Saxon nah sampai saat ini juga sistem akuntansi di Indonesia itu masih pakai yang itu dan Indonesia sebenarnya udah mengembangkan juga pedoman-pedoman dan standar akuntansi keuangan sebagai ya upaya Indonesia untuk penyesuaian terhadap kondisi-kondisi global terus juga untuk meningkatkan transparansi dan peningkatan kualitas dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu nah tadi kita udah bahas pengertian udah bahas sejarah akuntansi juga selanjutnya kita akan bahas siapa sih pemakai informasi-informasi yang disajikan di dalam akuntansi gitu jadi kan akuntansi outputnya adalah laporan keuangan ya output akhirnya nah dari laporan keuangan tersebut ada banyak banget yang memakai informasi tersebut untuk mengambil keputusan dan kalau kita bagi sebenarnya ada dua kelompok yang memakai informasi akuntansi ini yang pertama adalah pihak internal yang kedua adalah pihak eksternal sesuai namanya kalau pihak internal itu adalah orang-orang yang berada di dalam perusahaan tersebut sedangkan kalau pihak eksternal adalah orang-orang yang berkepentingan dalam perusahaan tetapi berada di luar perusahaan tersebut gitu nah kalau di dalam perusahaan pihak internal itu adalah manager jadi manager yang membutuhkan informasi akuntansi mereka itu biasanya adalah manajer-manajer yang udah di manajemen puncak ya kayak CEO atau general manager atau manajemen menengah kayak manajer keuangan atau manajer produksi gitu nah sedangkan untuk pihak eksternal sendiri disini setidaknya ada lima pihak yang menggunakan informasi akuntansi dari suatu institusi yang pertama adalah investor investor itu adalah orang yang memberikan investasi modal kepada perusahaan jadi investor memerlukan informasi akuntansi berupa kondisi keuangan si perusahaan sebagai ya landasan awal mereka untuk mau memberikan modal awal tadi kepada perusahaan kalau misalnya kondisi keuangan perusahaan ternyata jelek ya mungkin investor akan berpikir ulang untuk memberikan dana suntikan dana kepada perusahaan tersebut gitu nah terus yang pihak kedua adalah karyawan dan serikat pekerja karyawan nah dengan informasi keuangan yang ada karyawan itu bisa mengetahui lah prospek karir mereka di perusahaan tersebut kalau misalnya ternyata dari kondisi keuangan ternyata perusahaan tersebut rugi dan kayaknya bakal kolaps nih sebentar lagi nah mungkin karyawan udah berpikir akan resign dari perusahaan tersebut gitu sedangkan kalau kondisi keuangannya bagus berarti karirnya bisa bisa lebih tinggi lagi dan dia bakal lebih bersemangat mungkin untuk bekerja kayak gitu nah selanjutnya pemaka informasi akuntansi yang ketiga adalah kreditur kreditur disini adalah pihak yang meminjamkan dana sebagai modal kepada perusahaan jadi modal tadi ada dua ada dari investor ada dari kreditur nah contoh dari kreditur itu adalah bank dan bank itu akan mengevaluasi perusahaan melalui informasi keuangan yang tadi dipakai sehingga mereka bisa memutuskan apakah akan memberikan pinjaman atau tidak kepada si perusahaan tersebut nah terus pihak keempat adalah pemerintah nah pemerintah disini berfungsi untuk mengawasi dan memantau si perusahaan dalam hal pembayaran pajak kelayakan gaji pegawai dan juga sumbangan sosial kepada masyarakat dan yang terakhir pihak yang terakhir adalah masyarakat disini masyarakat juga perlu mengetahui informasi akuntansi perusahaan untuk bisa memastikan peran perusahaan dalam melakukan kewajiban sosialnya kepada masyarakat oke selanjutnya kita masuk ke sub materi bidang-bidang akuntansi sebenarnya untuk bidang-bidang akuntansi ini gak terlalu perlu penjelasan karena ya pengertiannya sesuai dengan namanya gitu disini kita punya 10 ya 10 bidang akuntansi yang pertama adalah akuntansi keuangan kalau akuntansi keuangan itu adalah bidang yang paling banyak dipelajari biasanya kalau kita bilang kata akuntansi itu langsung connect ke akuntansi keuangan gitu nah biasanya bidang ini tuh berhubungan sama pencatatan transaksi keuangan perusahaan kayak utang perubahan aset atau modal-modalnya gitu nah tujuan utama dari bidang akuntansi ini yang menyajikan data dari setiap transaksi keuangan selama periode tertentu dan selain itu juga akuntansi keuangan ini juga bertugas untuk membuat laporan keuangan dari data-data tersebut nah terus yang kedua adalah akuntansi manajemen akuntansi manajemen atau manajemen accounting ini berbeda sama akuntansi keuangan karena tugas mereka bukan mencatat transaksi keuangan melainkan membantu pihak internal pihak internal tadi si manajemen ya manajer nah membantu pihak internal perusahaan dalam menentukan kebijakan jadi dari informasi akuntansi yang ada mereka bisa menentukan kebijakan apa yang akan diambil selanjutnya apakah mungkin dari kondisi keuangan cukup bagus nih mungkin kalau kebijakan merger sama perusahaan X bakal lebih menguntungkan dan lain-lain gitu nah itu adalah bidang akuntansi manajemen terus yang ketiga adalah akuntansi biaya kalau bidang akuntansi biaya ini menekankan pada analisis perencanaan, penetapan, sama pengendalian biaya produksi suatu barang nah karena dia biaya produksi suatu barang ya biasanya ini lebih sering ada di perusahaan-perusahaan manufaktur perusahaan-perusahaan industri yang memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi gitu dan nanti mereka itu bertugas untuk mengetahui tingkat efisiensi keuangan dalam kegiatan produksi mereka gitu nah yang keempat ada akuntansi pemeriksaan atau auditing accounting ini lebih sering disebut audit ya auditing nah kalau bidang yang ini mereka fokus pada pemeriksaan laporan keuangan yang udah dibuat sama si perusahaan jadi ada perusahaan misalnya Unilever udah bikin laporan keuangan nah dari bidang akuntansi pemeriksaan mereka datang untuk memeriksa laporan keuangan itu apakah udah benar? apakah ada yang salah dari laporan keuangan tersebut? dan nanti hasilnya bakal dipublikasikan gitu terus selanjutnya ada bidang akuntansi perpajakan atau tax accounting nah ini sesuai namanya mereka berhubungan langsung dengan pajak kenapa bidang ini dipisah ya? karena biasanya perusahaan-perusahaan itu gak mau tercampur dengan hal-hal lain gitu jadi harus ada satu bidang khusus untuk perpajakan ini ya tugasnya ya untuk menghitung seberapa besar pajak yang bakal dibayar sama si perusahaan terus selanjutnya ada akuntansi anggaran atau budgeting accounting nah bidang ini fokus ke penyusunan rancangan pengeluaran perusahaan untuk jangka waktu tertentu dan ini juga biasanya mengontrol perencanaan keuangan sambil menganalisis perencanaan keuangan tersebut jadi supaya lebih terorganisir setiap pengeluaran yang akan terjadi itu udah direncanakan dan udah dianalisis efektivitasnya efisiensinya dan lain-lainnya gitu selanjutnya bidang yang ketujuh adalah akuntansi pemerintahan nah ini di bidang ini ya tentunya mereka akan mempelajari gimana sih penyajian laporan keuangan dari institusi atau lembaga-lembaga pemerintahan tentunya bakal beda sama laporan keuangan perusahaan-perusahaan swasta karena tujuan dari institusinya juga udah berbeda terus yang ke-8 adalah akuntansi pendidikan kalau akuntansi di bidang ini secara khusus itu mereka memperhatikan bidang pendidikan kayak contohnya kegiatan belajar mengajar akuntansi atau penelitian tentang akuntansi atau penyusunan kurikulum pendidikan ya kurang lebih kayak kerjaannya dosen atau penulis buku akuntansi atau guru-guru kita di sekolah gitu terus yang ke-9 adalah sistem akuntansi atau sistem accounting nah kalau bidang yang ini lebih berkaitan ke pembuatan prosedur akuntansi atau alat-alat pendukung akuntansi gitu kayak software atau mungkin apa ya kayak prosedur akuntansi mungkin kayak yang bikin PSAK peraturannya gitu nah biasanya ini akan diikuti dengan pengumpulan data serta laporan keuangan juga dan bidang terakhir itu adalah bidang akuntansi internasional atau international accounting nah karena dia bersifat internasional biasanya gak ada di perusahaan-perusahaan lokal nah biasanya ini adanya di perusahaan multinasional yang berhubungan dengan perusahaan lainnya di luar negeri gitu nah masalah-masalah yang biasanya terjadi ya transaksi perdagangan internasional kayak ekspor dan impor itu untuk bidang-bidang akuntansi ada 10 terus kita bakal masuk ke yang sebelah kanan yaitu profesi akuntan kalau bidang-bidang itu kayak departemennya kalau profesi itu kayak orangnya jadi disini bukan akuntansi lagi tapi akuntan akuntan itu adalah sebutan untuk orangnya nah untuk profesi akuntan itu ada 6 ada akuntan publik ada akuntan pemerintah ada akuntan pendidik ada akuntan internal ada akuntan syariah sama ada akuntan pajak nah kita masuk dulu ke yang pertama akuntan publik nah akuntan publik ini lebih dikenal sebagai akuntan eksternal dan biasanya profesi ini mereka kerjanya secara independen dalam memberikan jasa-jasanya nah kalau untuk akuntan publik ini banyak banget jasa yang mereka tawarkan dan biasanya mereka punya kantor sendiri kayak kalau misalnya kakak pernah dengar kantor akuntan publik apa gitu nah itu mereka yang bekerja di situ disebut akuntan publik nah contoh-contoh jasa yang mereka tawarkan itu ada jasa assurance kalau assurance itu adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan atau lebih dikenal sebagai jasa audit kalau kakak ingat yang barusan kita bahas di bidang akuntansi pemeriksaan disebut juga sebagai auditing accounting nah kalau jasa audit berarti mereka memeriksa laporan keuangan yang udah dibikin sama si perusahaan terus jasa kedua juga ada jasa atestasi jasa atestasi ini jasa mereka memberikan suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan pertimbangan dari si akuntan apakah si entitas itu atau si institusi atau si perusahaan udah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan atau belum terus jasa yang ketiga mereka juga bisa menawarkan jasa non-assurance kayak jasa kompilasi atau jasa perpajakan atau mungkin jasa konsultasi mungkin konsultasi pribadi mengenai keuangan pribadi gitu-gitu terus profesi yang kedua adalah akuntan pemerintah ya kayak namanya itu adalah mereka akuntan-akuntan yang bekerja di lembaga pemerintahan kayak badan pemeriksaan keuangan atau BPK atau mungkin badan pengawasan keuangan dan pembangunan BPKP nah tugas-tugasnya ya melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap aliran keuangan negara serta melakukan perancangan sistem akuntansi untuk pemerintah selanjutnya ada akuntan pendidik seperti yang aku bilang tadi mereka adalah ya kayak guru kita dosen kita ataupun nulis buku di bidang akuntansi ya mereka lebih fokus ke pendidikan akuntansi itu sendiri melalui ada akuntan internal nah kalau akuntan internal ini adalah akuntan yang bekerja di dalam suatu perusahaan karena dia bekerja di dalam suatu perusahaan maka dia disebut sebagai akuntan internal dan biasanya akuntan internal inilah yang membuat laporan keuangan dari perusahaan tersebut dan mulai dari menyusun hingga menangani masalah pertajakan terus yang kelima ada akuntan syariah nah kalau akuntan syariah ini sebenarnya terbilang baru di Indonesia dan juga masih jarang ditemukan mereka itu biasanya dipekerjakan untuk perusahaan-perusahaan yang menerakan hukum syariah Islam dalam mengelola keuangannya jadi mereka juga harus mengikuti standar akuntansi yang berbeda yaitu standar akuntansi syariah dan mereka bakal berpegang pada prinsip-prinsip atau keputusan-keputusan yang diambil oleh majelis ulama Indonesia atau MUI nah terus ada juga akuntan pajak nah kalau akuntan pajak ini sama kayak bidang akuntansi pajak mereka itu bekerja di suatu perusahaan terus ada suatu subdivisi untuk mereka sendiri yang disebut akuntansi pajaknya dan mereka yang bekerja di sini adalah akuntan pajak nah fokusnya mereka itu adalah melakukan pencatatan dan pembukuan pajak dan biasanya mereka yang akan mengatur keuangan kapan akan dilaporkan ke direktorat jenderal pajak gitu nah mungkin untuk profesi dan bidang udah cukup jelas ya di sini dan biasanya kalau di ujian itu lumayan jarang sih ditanyakan paling yang sering ditanyakan adalah yang bidang-bidang akuntansi tapi seperti yang aku bilang tadi bidang-bidang akuntansi pengertiannya ya sesuai dengan namanya gitu jadi insya Allah mudah dihafal ya kakak nah sekarang kita akan lihat dulu etika profesi akuntan jadi sama seperti profesi-profesi lainnya seperti dokter, perawat akuntan itu juga memiliki kode etik tersendiri nah kode etik profesi itu adalah kaida-kaida yang menjadi landasan bagi eksistensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut gitu nah kode etik ikatan akuntan Indonesia atau IAI itu adalah aturan perilaku etika akuntan dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya nah kode etik ini ada beberapa ya yang pertama adalah tanggung jawab profesi tanggung jawab profesi maksudnya di sini akuntan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional setiap akuntan itu harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dari semua kegiatan yang dia lakukan nah terus yang kedua adalah kepentingan publik jadi setiap akuntan itu mempunyai kewajiban untuk selalu bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya jadi akuntan dalam pekerjaannya itu mereka nggak boleh bertindak atas pelayanan kepada satu institusi atau satu kelompok tertentu sehingga merugikan kelompok lainnya terus yang ketiga adalah integritas dalam usahanya untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik setiap akuntan itu harus memenuhi tanggung jawab profesional dengan integritas setinggi mungkin ya dengan bersungguh-sungguh dalam mengemban profesi akuntannya jadi dia ya dalam melakukan pekerjaannya itu harus sungguh-sungguh terus yang keempat objektivitas setiap akuntan itu harus menjaga objektivitasnya harus netral, harus bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya dia nggak boleh melakukan tugasnya tapi ternyata dengan tujuan tertentu gitu atau atas kehendak pihak-pihak tertentu terus yang kelima adalah kompetensi dan kehati-hatian setiap akuntan itu harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, dengan kompetensi, dan dengan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan ya profesi akuntan kan nggak mudah ya berhubungan dengan angka-angka jadi mereka harus teliti dan harus tahu dengan aturan-aturan mainnya gitu terus yang keenam adalah kerahasiaan nah kalau misalnya seorang akuntan itu kan melakukan memeriksa laporan keuangan mencatat data transaksi dan pasti banyak hal-hal yang seharusnya nggak sampai di publik gitu transaksi-transaksi perusahaan ya untuk private di perusahaan tersebut dan informasi-informasi yang dia proles selama dia melakukan pekerjaannya sebagai akuntan itu harus tetap dia simpan sendiri gitu nggak boleh diungkapkan kepada publik atau dipakai untuk suatu tujuan tertentu tanpa persetujuan dari si klien kecuali emang kalau misalnya ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkan informasi tersebut gitu nah yang terakhir adalah standar teknis jadi akuntan juga harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati akuntan itu mempunyai kewajiban untuk mengungsanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut penerima jasa disini maksudnya klien sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas yang tadi nah kalau itu adalah etika profesi dari akuntan selanjutnya kita bakal lihat karakteristik dari hasil kerja si akuntan yaitu laporan keuangan laporan keuangan yang kayak gimana sih yang disebut baik, yang udah bagus gitu nah ada empat karakter laporan keuangan yang harus diikuti atau harus dipunyai oleh setiap laporan keuangan gitu yang pertama adalah relevan laporan keuangan itu bisa dikatakan relevan kalau informasi yang disajikan dalam laporan tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan tadi misalnya membantu investor untuk mengevaluasi kejadian masa lalu mungkin di tahun lalu itu ternyata ada kerugian di perusahaan tersebut sehingga investor ya mempertimbangkan ulang untuk kembali berinvestasi di perusahaan tersebut nah selain mengevaluasi kejadian masa lalu dan masa kini juga laporan keuangan yang relevan itu juga bisa untuk menoreksi atas hasil evaluasi di masa lalu terus yang kedua laporan keuangannya harus dapat dipahami jadi kualitas yang penting dalam membuat analisis laporan keuangan adalah memiliki karakteristik laporan keuangan yang dapat dimengerti dan mudah dipahami untuk setiap pengguna jadi maksud pengguna disini pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis akuntansi serta dia mempunyai kemauan untuk mempelajari informasi-informasi tersebut dengan ketekanan yang wajar tentunya terus yang ketiga dapat dibandingkan jadi informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan tersebut tentu akan lebih berguna kalau misalnya bisa dibandingkan dengan laporan keuangan pada tahun-tahun sebelumnya atau mungkin laporan keuangan dari institusi lain entitas lain, perusahaan lain di industri serupa gitu nah tujuannya adalah supaya perusahaan itu bisa mengidentifikasi atau pengguna laporan keuangan tadi bisa mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan gitu jadi bisa kita bandingkan perusahaan A dan perusahaan B mana nih kinerja keuangannya yang lebih baik dan mana prospek kerja yang lebih baik misalnya atau prospek investasi yang lebih baik kayak gitu nah yang terakhir adalah andal laporan keuangan itu dapat dikatakan andal apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan itu bebas dan tidak terikat dalam pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material laporan keuangan juga menyajikan semua fakta yang ada secara jelas, jujur, serta informasi yang disajikan telah terverifikasi nah ya intinya laporan keuangan tersebut bisa diandalkan lah penyajiannya jujur, laporan keuangannya substantif terus laporan keuangannya juga bisa menjadi pertimbangan yang sehat dan juga laporan keuangan tersebut netral netral disini artinya tidak bergantung pada kebutuhan atau keinginan pihak-pihak tertentu nah materi terakhir itu adalah prinsip dasar akuntansi nah ini bisa dibilang yang paling penting ya untuk judul hari ini yaitu prinsip-prinsip dasar akuntansi ada 10 prinsip yang harus kakak pahami yang pertama adalah prinsip entitas ekonomi jadi kalau di prinsip ini sebuah perusahaan itu diartikan atau dipandang sebagai sebuah kesatuan usaha baik berdiri sendiri maupun terpisah dari entitas ekonomi lainnya jadi bisa dibilang perusahaan itu adalah entitas yang terpisah dengan si pemilik jadi bukan kepunyaan si pemilik gitu jadi dengan begitu pencatatan transaksi keuangan juga harus dibedakan antara pencatatan transaksi keuangan perusahaan sama pencatatan transaksi keuangan pribadi si pemilik nah prinsip yang kedua adalah prinsip periode akuntansi nah di prinsip ini disebut juga prinsip kurun waktu karena penilaian dan pelaporan keuangan sebuah perusahaan itu harus dibatasi oleh periode waktu tertentu misalnya kayak 1 tahun dari Januari 2021 sampai Desember 2021 gitu nah tujuannya adalah agar laporan keuangan yang dihasilkan itu mudah untuk diketahui dan terukur dengan lebih baik karena kalau misalnya laporan keuangannya kayak nggak punya batas waktu dan lifetime gitu ya dari tahun 2000 sampai tahun yang nggak menentu sampai tahun 2100 ya kapan bakal dipublish gitu gimana pengguna bisa memanfaatkan informasi yang ada di situ gitu terus yang ketiga adalah prinsip satuan monitor nah prinsip ini artinya perusahaan dalam pencatatan transaksi keuangan itu harus dinyatakan dalam ukuran bentuk mata uang kayak rupiah, USD, USD, Singapur nah jadi artinya faktor-faktor kualitatif kayak mutu kerja, kinerja, prestasi itu bakalan nggak muncul di dalam pencatatan transaksi keuangan perusahaan karena yang kualitatif tadi itu bukan dalam bentuk mata uang nah terus prinsip kesinambungan usaha nah kalau prinsip ini artinya sebuah usaha itu diasumsikan akan berjalan secara konsisten dan berkesinambungan tanpa adanya pemberhentian usaha karena nggak mungkin ya sebuah perusahaan itu punya tujuan untuk berhenti perusahaannya bakalan berhenti di tahun 2025 gitu nggak mungkin jadi dalam prinsip ini si perusahaan diasumsikan akan terus berkesinambungan setiap tahun sampai tahun-tahun sampai tahunnya tak terhingga gitu terus prinsip biaya historis prinsip biaya historis disini mempunyai pangna kalau misalnya pencatatan transaksi keuangan atas sebuah barang sudah didapatkan oleh sebuah perusahaan jadi pencatatan keuangannya itu berdasarkan pada berbagai biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut misalnya perusahaannya mau beli mau beli TV untuk perlengkapan di kantor nah biaya-biaya yang dikeluarkan ya biaya untuk membeli TV terus biaya ongkos kirimnya terus biaya pemasangannya nah ketiga biaya ini harus diperhitungkan untuk dicatat di dalam pencatatan pembelian TV gitu jadi harga yang disepakati itu adalah harga yang dibayarkan bukan harga pas mereka lagi proses tawar-menawar misalnya terus nanti yang keenam ya yang keenam ada prinsip pengungkapan penuh nah dalam menyajikan informasi laporan keuangan harus mempunyai prinsip pengungkapan informasi secara penuh jadi kalau misalnya ada informasi yang gak ada di dalam laporan keuangan kita bisa menulis keterangan di bawahnya misalnya kayak catatan kaki ternyata tadi kita lupa untuk masukin di laporan keuangan intinya setiap informasi yang ada itu harus dimasukkan ke dalam laporan keuangan terus yang ketujuh adalah prinsip pengakuan pendapatan nah pendapatan itu muncul karena adanya kenaikan keuangan yang diperoleh dari sebuah aktivitas usaha kayak penjualan nah pendapatan itu bakal diakui, didapatkan ketika adanya kepastian mengenai kenaikan volume pemasukan yang diperoleh dari transaksi penjualan terlepas dari customer bayarnya via apa gitu jadi kalau misalnya ada customer beli suatu produk misalnya mereka beli TV ya kayak tadi misalnya mereka beli TV udah sepakat nih mau beli TV terus mereka juga udah tapi mereka belum bayar mereka cuma bayar DP-nya nah itu udah termasuk ke pendapatan karena udah pasti bakal ada transaksi walaupun pembayarannya belum dilakukan gitu terus prinsip ke delapan adalah prinsip mempertemukan nah yang dimaksud dari prinsip mempertemukan ini adalah biaya yang dipertemukan dengan pendapatan yang sudah diterima perusahaan nah tujuannya adalah mendapatkan hasil mengenai besar atau kecilnya laba bersih yang diperoleh oleh si perusahaan terus prinsip yang ke sembilan adalah konsistensi jadi laporan keuangan yang disajikan itu harus konsisten artinya laporan itu gak bakal berubah dalam prosedurnya metodenya ataupun kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan nah tujuannya adalah mengudahkan pihak perusahaan untuk melihat dan memendingkan laporan keuangan yang dihasilkan pada beberapa periode sebelumnya jadi misalnya kalau misalnya di tahun ini sistem yang kita gunakan adalah sistem Anglo-Saxon misalnya terus kita juga berpelurban ke PSAK jangan sampai di masa depan di tahun 2030 kita malah beralih ke sistem kontinental gitu atau beralih ke sistem pencatatan lainnya karena laporan keuangan yang ada sekarang jadinya gak bisa dibandingin dengan laporan keuangan yang ada di masa depan kenapa? karena sistemnya aja udah beda gitu jadi kalaupun mau dibandingin gak apple to apple lagi gitu makanya dalam akutansi harus memegang prinsip konsistensi terus prinsip yang terakhir adalah materialitas dalam prinsip ini pencatatan dan pengukuran informasi itu dapat dilakukan secara material atau bernilai nominal nah prinsip ini juga menentukan apakah sebuah laporan keuangan perlu ditulis ulang atau hanya dikoreksi saja oke oke kayaknya segitu dulu pelajaran kita pada hari ini terima kasih kakak semuanya yang udah nonton sampai akhir sampai jumpa di pertemuan selanjutnya jangan lupa untuk mengerjakan podcast dan juga diskusi ya nanti terima kasih selamat menikmati